Setelah kita mempelajari anatomi jantung dari permukaan luarnya, pada studio kali ini kita akan mempelajari mengenai anatomi jantung atau core dilihat dari struktur internalnya atau bagian dalamnya. Nah, jantung ini sendiri terdiri dari empat ruang. Nah, pas saja itu yang pertama ada atrium dextrum, yang berikutnya ada atrium sinistrum, ruangan yang ketiga itu ada centriculus dexter, dan yang keempat ada centriculus sinistrum. Nah, masing-masing ruangan di jantung dipisahkan oleh pekat dan katup. Misalkan antara atrium dextrum dan centriculus dexter di sini, dia dipisahkan oleh palfula trikustidalis. Untuk atrium sinistrum dengan centriculus sinistrum, dia dipisahkan oleh palfula dikustidalis atau yang lebih sering dikenal dengan palfula mitral. Kemudian, antara atrium dextrum dan sinistrum, di sini terdapat sekat, di bagian yang belakang sini, terdapat sekat yang kita sebut dengan septum interatrium, atau sekat antar atrium. Kemudian, antara centriculus dexter dan sinistrum, itu terdapat septum intercentricularis. Nah, selanjutnya, kita akan mempelajari masing-masing ruangan daripada jantung ini, atau core ini. Jadi, kita mempelajari struktur apa sih yang terdapat pada masing-masing ruangan. Nah, yang pertama, ini adalah tampilan dari atrium dextrum. Nah, seperti penjelasan saya pada permukaan luar jantung, penanda dari atrium dextrum ini sendiri adanya auricula dextra. Ini terlihat, ketika auricula dextranya, kita lakukan insisi, kemudian kita lihat ruangan di dalamnya, ini adalah atrium dextrum. Nah, permukaan dalam atrium dextrum ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang halus, yang ini ya, permukaannya halus, yang merupakan bagian inflow, dan bagian yang terdiri dari otot yang permukaannya lebih kasar, seperti ini. Nah, otot pada atrium ini kita sebut dengan muskulus peksinati. Ya, muskulus peksinati. Nah, terdapat struktur yang memisahkan antara bagian yang halus, atau bagian inflow, dengan bagian yang kasar, yang berotot, yang merupakan bagian otlow daripada atrium ini. Nah, di sini strukturnya disebut dengan kristal terminalis. Jadi, kalau kita perhatikan, sepanjang ini yang memisahkan antara bagian yang halus dengan bagian yang kasar, ini disebut dengan kristal terminalis. Nah, selanjutnya, pada atrium dextrum ini kita akan melihat beberapa muara fena. Nah, fena-fena yang bermuara ke atrium dextrum itu terdiri dari fena kafa superior, fena kafa inferior, dan sinus coronarius dari arah posterior jantung. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, masing-masing ostium daripada fena. Nah, ini adalah ostium fena superior, fena kafa superior, ini adalah ostium fena kafa inferior, dan ini adalah ostium sinus coronarius. Nah, selanjutnya, pada atrium dextrum ini, kita juga melihat adanya struktur fossa ovale. Nah, ini terdapat pada septum interatrium, jadi kita tahu ini adalah sekat yang memisahkan antara atrium dextrum dengan atrium sinistrum, yang di sebelahnya, ini adalah struktur septum interatrium, dan pada atrium dextrum, kita akan temukan adanya fossa ovale. Nah, fossa ovale ini merupakan sisa daripada struktur foramen ovale pada masa janin. Nah, kalau pada janin, kita temukan adanya foramen ovale. Tetapi, setelah lahir sampai dengan dewasa, itu akan membentuk struktur, berbentuk sekungan yang kita sebut dengan fossa ovale. Nah, pada bagian tepi daripada fossa ovale ini, terdapat bagian yang sedikit menonjol, yang kita sebut dengan limbus fossa ovale. Berikutnya, kita mempelajari mengenai atrium sinistrum. Nah, atrium sinistrum, kalau tadi atrium dextrum penandanya adalah auricula dextra, tentu saja untuk yang atrium sinistrum ini, penanda dari luarnya adalah auricula sinistra. Ini adalah sisa auricula sinistra, yang sisanya kita, yang selebihnya kita sudah lakukan insisi di sini. Kita potong. Kemudian, kita bisa melihat ruangan ini adalah atrium sinistrum. Strukturnya kurang lebih sama dengan atrium dextrum. Ya, ada bagian yang halus, ya, bagian inflownya, dan ada bagian yang kasar, yang memiliki muskulus statinati. Tetapi, kalau kita perhatikan pada atrium sinistrum ini, bagian yang berotoknya, yang bermukaannya lebih kasar, itu lebih sedikit dibandingkan yang permukaannya halus. Nah, selanjutnya, kalau pada atrium dextrum tadi kita temukan struktur yang namanya fossa ovale, pada atrium sinistrum ini, kita temukan adanya falfula foramen ovale. Ya, falfula foramen ovale. Jadi, pada septum interatriumnya, kalau kita lihat dari sisi atrium sinistrum, kita akan temukan falfula foramen ovale. Selanjutnya, di sini kita juga melihat vena yang bermuara ke atrium sinistrum, yaitu ada vena pulmonalis. Ya, vena ini sepasang ya, untuk yang kiri dan sepasang untuk yang kanan. Jadi, masing-masing satu pasang vena pulmonalis sinistrum dan satu pasang vena pulmonalis dextrum. Masing-masing bermuara ke atrium sinistrum. Jadi, kalau kita perhatikan, ini adalah vena pulmonalis dextrum. Dan ini adalah ostium-nya ya. Ini adalah vena-nya. Tombul darahnya. Ini adalah muaranya. Ostium sena pulmonalis dextrum. Yang sinistr-nya sudah terbawa dengan potongan auricula sinistra yang kita lakukan in visi. Sudah kita lepaskan. Berikutnya, kita mempelajari mengenai struktur bagian internal daripada ventricle. Nah, ventricle ini dia memiliki dinding yang struktur ototnya itu jauh lebih kasar dan tidak beraturan dibandingkan dengan atrium. Yang kita sebut dengan trabecula carne. Ya, ini. trabecula carne. Yang mana itu jadi struktur otot yang bentuknya lebih kasar seperti ini dan tidak beraturan pada sentrikel. Ini semua kita sebut dengan trabecula carne. Selanjutnya, ada bagian dari otot di dinding sentrikel yang hanya satu bagiannya, satu ujungnya yang melekat kepada sentrikel. Tetapi ujung yang lain dia melekat kepada korda tendini. Ya, korda tendini adalah struktur yang berbentuk seperti tali atau benang ini yang akan terhubung ke katup jantung. katup atrio sentrikularis. Jadi, kalau kita lihat, ini adalah trabecula carne. Ya, sedangkan otot-otot yang hanya satu ujungnya saja yang melekat pada sentrikel ini kita sebutnya dengan musculus papilaris. Nah, musculus papilaris ini jumlah kelompoknya itu tergantung dengan jumlah kustis pada falvula atrio ventricularis. Jadi, karena ini adalah sentrikulus dexter, kita tahu pada sentrikulus dexter, terdapat katup yang memisahkan antara atrium dexter dan sentrikulus dexter yang kita sebut dengan falvula tricuspidalis. Kenapa? Karena dia punya tiga kustis. Kustisnya apa saja? Ini ya, ini anterior, kustis anterior, ini kustis posterior yang belakang ini, dan ini kustis septal yang mengarah ke septum intersantrikularis. dengan begitu, maka muskulus papilaris pada sentrikulus dexter pun ada tiga kelompok, yaitu ada muskulus papilaris anterior, ada muskulus papilaris posterior, dan ada muskulus papilaris septalis. selanjutnya, selanjutnya, pada struktur di bagian dalam sentrikulus dexter ini, juga terdapat bagian yang halus, seperti ini, yang merupakan bagian otlo, dan dia letaknya itu mendekati pembuluh darah. nah, ini yang kita sebut dengan konus arteriosus. Selanjutnya, yang bisa kita lihat di sini adanya palkula semilunaris pulmonal, ya, kartup semilunaris pulmonal. Ini adalah kartup yang memisahkan antara sentrikulus dexter dengan trunkus pulmonalis. Kita tahu bahwa aliran darah sentrikulus dexter akan dialirkan ke trunkus pulmonalis ke paru atau ke pulmi. Jadi, ini adalah kartupnya atau falfulanya. Falfulanya ini pun punya tiga kuspis. Ada kuspis anterior, ada kuspis dexter, dan ada kuspis dexter. Itu untuk falsula semilunaris pulmonal. Nah, selanjutnya struktur interna daripada sentrikulus dexter. Strukturnya sama dengan sentrikulus dexter tadi. Dia memiliki struktur otot yang strukturnya itu lebih kasar dan lebih tidak beraturan yang kita sebut dengan tradicula carnet. Dia juga punya muskulus papilaris yang ujungnya itu melekat kepada corda tendinei. Yang akan mengikat kuspis falcula atrio ventricular. Nah, tetapi karena pada sentrikulus finisher ini terdapat katup yang memisahkan antara atrium sinistrum dengan sentrikulus sinister yaitu falvula bicuspidalis atau falvula mitral yang dia punya dua kuspis yaitu kuspis anterior dan kuspis posterior. Maka muskulus papilaris pada sentrikulus sinister ini juga hanya dua kelompok. yaitu muskulus papilaris anterior dan muskulus papilaris posterior. Selanjutnya pada sentrikulus sinister ini dapat kita lihat adanya katup semilunaris aorta. Katup daripada aorta. Kenapa? Karena memang dari sentrikulus sinister darah akan dipompatkan ke aorta. terima di